Apa kabar mas? Hai Enggak usah dikenalin lah yang kayaknya dikata kenalin Oh.. Mas ya Bayangin sih mas Mas Marzuki, repot apa sekarang mas? Sekarang repot apa ya? Banyak hal baru yang pengen dibikin di luar kebiasaan gitu loh Misalnya mas? Ya aku itu kan bosenan ya Maksudnya bosenan itu Dulu Pernah jadi desainer Pernah jadi perupa Pernah pameran di luar negeri macam-macam gitu Ketika seni rupa belum seramai sekarang ini bahkan gitu Tapi Pas sudah bisa membawa karya ke luar negeri Kok pada ada titik tertentu dimana saya itu Terus pengen mencoba hal lain gitu Terus akhirnya bikin Jogja Hip Hop Foundation gitu Di Jogja Hip Hop Foundation sendiri udah bosen pernah bikin Libertaria Terus ya Sekarang lagi Sibuk Merancang Tour diving gitu Ke seluruh titik Spot diving terbaik di Indonesia Tapi diving kan mahal Artinya ya Gimana caranya diving bisa menjadi pekerjaan Misalnya kayak gitu Dan juga Ada beberapa proyek rahasia lain yang bisa Tidak bisa bisa Wah rahasia Ini bayangin kalau dikeluarin mas ya Bahaya Bahaya Itu rahasia negara Berarti Agak Salah juga ini Kalau Temen-temen cuma menganggap Mas Jogi ini Rapper gitu Ya bener juga Ya bener juga sih Orang tau dari Dari Media saja ya Maksudnya Tepatnya Walah serabutan Yuhu Karyawan Karyawan ya Pengkarya Orang yang sibuk berkarya namanya karyawan Siapa Kalau wartawan kan tukang warta Kalau orang yang suka berkarya namanya karyawan Siapa nih Macam-macam karyanya berarti Mas Jogi Cuman Kemarin sempet bikin rap in news Betul Kayaknya terakhir tahun lalu ya Itu pas setahun ini Karena waktu itu saya pamit Karena pengen menjalankan ibadah puasa secara khusus Cita-citanya Cita-citanya Kalau konkretnya seperti apa Tidak Kita tidak berhak menilai Karena itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh menilai katanya Alhamdulillah Nah itu saya akan pamit Pamit itu sebenarnya cuman Oke kita break sebulan gitu Sambil mereview apa yang sudah Terjadi dengan rap in news gitu Dan juga Di saat bersamaan setelah 3 bulan berlangsung Itu ada beberapa tawaran dari media mainstream Yang pengen menggunakan rap in news sebagai program mereka Kembali lagi itu persoalan tawaran dan karakteristik saya Saya yang bosenan kalau menjalankan hal rutinitas misalnya kayak gitu Waktu itu tawarannya kebanyakan adalah Saya tidak perlu menyebut kantor beritanya apa gitu Tapi bahwa tawarannya Ya tiap minggu untuk kontrak Bikin rap in news Rap in news untuk tahun pertama Tiap minggu harus ada terus Setiap hari Jumat gitu Padahal di saat bersamaan saya juga Udah tanda tangan kontrak untuk Jogja Hip Hop Foundation Tour Europe Tour Juga ada beberapa program Kayak diving Dan Shooting komersial gitu Yang tidak bisa saya lewatkan Artinya Ya lumayan susah itu Tapi itu Itu masalah pilihan satu Yang kedua Mungkin saya memang bukan TV personality gitu Maksudnya Aku kan dari awal Kan Ya biasa Bekerja bareng Soimah gitu Ketika ada tawaran TV Kenapa yang berangkat cuma Soimah Misalnya gitu Berteman sejak lama Sampai sekarang juga malah Jadi produsernya dia gitu Tapi Ternyata Itu bukan aku gitu Jadi Itu masalah pilihan saja Jadi Kenapa saya tidak meneruskan Nah Setelah Berhenti sebulan Dan saya tidak Ternyata tidak pengen itu Diikat sama kontrak gitu Meskipun itu bisa jadi duit Ternyata Apa ya Setelah berhenti itu Kayak detox Detoks dari urusan politik Jadi membahas politik terus Itu kan capek gitu lah Meskipun saya Jarang sekali cerewet politik Di sosial media Lebih suka menggunakan Rap in news atau apa gitu Tapi Tapi kemudian Itu kayak detox Wah enak banget Ternyata gak membahas politik Akhirnya keterusan Males lah rap in news gitu Kemarin Sempet bikin Pos Dangdut Elektronika Elektronika Iya Libertaria Itu Itu proyek Sebenarnya gini loh Sebelum rame hip hop Dangdut Model-model kayak NDX dan macam-macam gitu Itu adalah Proyek Lima tahun yang Tidak bisa Dijalankan Bersama teman-teman Jogja Hip Hop Foundation Karena Teman-teman Jogja Hip Hop Foundation Yang lainnya Tidak mau nge-rap Dengan musik Dangdut gitu Hmm Dan saya sudah tahu Bahwa suatu saat Pasti akan ada hip hop Dangdut Karena Dulu Jahanam pun muncul dengan Gaya sedikit Yang tumi ini Oh ya Paling gak gayanya Seperti itu Jadi Tapi karena Jogja Hip Hop Foundation Udah dengan reputasi Seperti ini Maka kemudian Kemudian Ya Liriknya 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 Disesuaikan dengan Gaya-gayanya Jogja Hip Hop Foundation Maka Kemudian Kita bikinlah Sebuah konsep Hip Hop Dangdut Semacam itu gitu Nah di tengah jalan itu berhenti Akhirnya Saya bikinlah Konsep itu Dengan Dengan cara sendiri gitu Dan berkolaborasi Dengan banyak Banyak penyanyi Yang lain gitu Tapi ya Sebenarnya itu awalnya Proyeknya CHF Yang terpenggalai gitu Gak tau Mungkin temen-temen sekarang Menyesal Wah sekarang rame ya Ada Hip Hop Dangdut Macem-macem gitu Kalau aku sih gak juga Karena aku udah melakukan Itu kayak Penamaan pos Dangdut elektronik Itu juga Emang dari Mas Juki atau Iya bener Kok kepikiran yang Mas bikin yang Plus elektronik juga gitu Karena Dari dulu kan Aku memang Dari sebelum Sebelum Bahkan sebelum ada kata Rame kata Rave party Di Indonesia Saya punya festival Musik elektronik di Indonesia kan Namanya Parkinsound Oh iya Iya Jadi Jadi memang Memang saya gak Bisa terbatas pada Kalau sama elektronik musik Emang senangnya dari Dari dulu Dari dulu Banget gitu Jadi Dan Dangdut juga senang sih Gitu Jadi Jadi ya Yaudah lah Gabungin Ceritanya begitu Gitu Tapi kan Kalau ngomongin Sebagai musisi Kayaknya Mas Juki juga Termasuk yang Responsif Dengan isu-isu yang ada Gitu kan Mas Sering gelisah kayaknya Dengan Isu-isu Atau Apa yang terjadi di Indonesia Gitu Ya tentu saja ya Maksudnya 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 Saya bukan Bukan Politisi gitu Tapi Sebenarnya setiap orang kan Politik Subyek politik gitu ya Bukan cuma objek politik Artinya ya penting untuk menyuarakan Gitu dan Dan kadang-kadang juga bisa Dalam Ukuran tertentu itu bisa salah Bisa enggak gitu Kalau dalam ukuran tertentu Misalnya saya membahas tentang Hilafah gitu Terus Ternyata banyak penggemar saya Yang setuju dengan Hilafah Artinya saya Kehilangan Banyak penggemar juga Gara-gara membahas itu gitu Seperti itu Jadi ya kalau Masalah respon itu Ya Kayaknya udah Bawaan dari lahir Pengen Pengen selalu ngomong Hal yang Ini harusnya seperti ini sih Enggak kayak gitu Terus kalau Misalnya Rap and Newsnya Istirahat Kemana nanti Mas Dugi Mengeluarkan Unek-unek lah Katakan Ya Ada Mau bikin sesuatu yang lain Mungkin Mungkin ya Mungkin ya Mungkin ya gitu Bikin pasukan Muslim Cyber Army Mungkin Tapi kalau sekarang ada yang Menggelisahkan gak Paling Menggelisahkan itu Tentang apa ya Tentang Tentang Radikalisme Ekstremisme itu Sangat menggelisahkan saya Bener-bener Sangat menggelisahkan saya Karena ya Semakin menjamur Dan semakin orang Semakin berani Menyatakan untuk hal itu Dan Yang paling menggelisahkan Juga Bahwa respon Pemerintah Itu kayak Sedikit Sekedar Reaktif gitu Kayak Hashtag Dibalas hashtag gitu loh Apa Hashtag 2019 ganti presiden Terus dibalas hashtag gitu Perangnya cuma perang hashtag Dan tidak Memenangkan apapun Sebenarnya gitu Nah Nah Tentu saja pendekatan hukum itu Menjadi sangat penting sekali gitu Karena hukum yang Supremasi hukum yang bagus Itu adalah bagaimanapun jaminan gitu Tapi yang Yang terpenting kemudian Adalah bagaimana Menciptakan generasi yang Yang Menghargai kebinekaan itu Nah itu PR yang Yang Belum terjawab sampai sekarang Belum terjawab sampai sekarang Dan Dan tim-tim yang dibentuk Di seputar istana itu Ya Belum menghasilkan sesuatu yang signifikan Menurut saya Meskipun saya Kenal semua orangnya gitu Tapi ya Kayaknya masih Sekedar reaktif Dan cemen Ini 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 Kemarin Ada tweet nih Mendengar berita Indonesia Kekurangan stokmu balik Seorang rapper yang sedari kecil Belajar ngaji Turun gunung ini Apa ini Nah itu sebenarnya menarik Mungkin Rap In News itu Ada episode satu Episode yang menarik sekali itu Tentang Raja Salman gitu ya Artinya Bagaimana kita menertawakan situasi Khas orang-orang Jogja gitu Kalau ada Kan Wong Jogja itu sukanya Nyemoni ya Kalau kita gak seneng sama Sesuatu Kita nyemoni Gak seneng sama penguasa pun Kita nyemoni Nyemoni gitu ya Menyindir dengan Banyolan yang Yang halus Yang halus Tapi juga Orang yang disindir juga Bisa merasakan Bisa merasakan Tapi Tapi Juga gak akan marah gitu Nah itu Itu ada satu Satu Apa Satu episode Yang saya Mengejek peristiwa Kedatangan Raja Salman gitu Nah Sebenarnya Mungkin Kalau aku mau bikin Rap In News lagi Gayanya harus seperti itu Artinya Bagaimana Kan ada situasi dimana Pemerintah Melalui Departemen Agama Mengeluarkan list Mubalik Dan kok listnya cuma 200 gitu Nah Menurut saya itu Itu sih blunder ya Menurut saya blunder Maka kemudian Saya perlu Mengejek peristiwa itu Menjadi Semacam Status yang Di sosial media Yang menurutku Ini akan bakal Asik banget Dan Ada Penggemar yang bikin Apa Grafis Ngerespon itu Ngerespon itu Grafis seperti judul berita Dan macem-macem gitu Terus yaudah Itu Hiper hoax Hiper hoax Hiper hoax Itu namanya Maksudnya Udah ya tau itu hoax Dibikin hoax Dan Saya posting Dengan kesadaran bahwa itu hoax Dan saya yakin Orang yang membaca Percaya itu hoax Itu namanya hiper hoax Ya jadi 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 Mungkin Kalau bikin rap ini Harus dengan cara-cara Seperti itu Kenapa itu Kalau balik lagi Ke daftar itu Yang dikeluarkan Departemen agama Kenapa saya menganggap itu blunder Ya harusnya yang pertama itu Kenapa itu Ya itu tadi Baliknya ke responsif Apa Bukan responsif Apa Reaksional Yang 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 Persifat sangat Apa ya Temporary Banget gitu loh Maksudnya Penting Buat saya Untuk menyusun rule of the game Maksudnya yang boleh seperti apa Yang enggak seperti apa Kemudian Kalau mau di list Yang di list Seharusnya ya enggak boleh dong Betul Jadi Ya Kasian juga Kalau Kalau bikin Bikin list Hanya orang yang boleh gitu kan Sementara ya Aku yakin Kemudian kalau 200 itu Ya aku yakin Bahkan untuk Untuk di DKI saja Pasti tidak cukup 200 Untuk mencukupi kebutuhan Rohani masyarakatnya Rohani masyarakat yang merindu Akan jalan kebenaran Iya Dan buahnya sekali Ini mirip-mirip label halal gitu enggak sih mas Apa Yang 200 Balik list itu Prinsipnya hampir sama Tapi aku yakin itu cuman Karena kepanikan terhadap situasi Dimana Baru terjadi kemarin Setelah terjadi bom Banyak orang bersuara tentang Hilafah Gitu Antek-antek HTI Masih bergentayangan Kemudian Ketika terjadi bom Dan Sekalanya Masif gitu Dan rame diperbincangkan di Sosial media dan media mainstream Kemudian banyak hoax yang terjadi di Di masyarakat Kemudian pemerintah Melakukan reaksi seperti itu Dan itu reaksi oner banget sih menurutku Dan itu agak wagu Wagu Sebagai Karena katanya adalah dia adalah pemerintah Maka kemudian wagu Ya betul Sekarang kan banyak rapper-rapper baru Bermunculan Di Indonesia Mas Juki punya tanggapan gak? Kalau saya gini ya Bahwa setiap zaman itu Melahirkan generasi dengan ekspresinya masing-masing gitu Itu Itu penting untuk disadari gitu Kadang-kadang Orang yang lebih tua selalu berpikir Wah rapper sekarang ngapain jaman gini 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 Enggak Kalau saya enggak Seperti itu ya Maksudnya Setiap zaman Pasti Memiliki Memiliki Ekspresi Dan melahirkan generasinya sendiri gitu Apa ya Harusnya senang Kalau ada Anak muda yang tumbuh gitu Kalau saya prinsipnya seperti itu Dan Dengan ekspresinya masing-masing Gak bisa ngomong Wah Ngerap itu harus seperti ini Mungkin ada Rapper-rapper lain Yang seangkatan saya Akan ngomong Wah ngerap itu harusnya seperti ini Kalau rap itu kayak gini tuh cemen ya Gimana Gak tahu Itu seperti anak muda Orang tua yang ngomong Ini anak muda sekarang gak tahu Apa Gak tahu sejarah misalnya Tidak menghargai tradisi Dan kebudayaan bangsa loh Bapaknya siapa gitu Bapaknya kan kita-kita cutra Oh iya Artinya kita gak ngajarin mereka apa-apa Cuma bisa mengadilikan Kasian generasinya gitu Jadi perlu dirangkul sebenarnya Mereka Dan itu Gak mau Bersinggungan dengan Apa ya Pengaruh dunia global Yang sedang terjadi gitu Kalau di Jamannya iwake Belum ada sosial media Ya melahirkan rapper-rapper seperti itu Setelah awal-awal internet Melahirkan rapper seperti Apa Kemudian Setelah sosial media marak Kemudian melahirkan rapper Generasi sekarang gitu Setelah YouTube YouTube menjadi hit gitu Menjadi rujuan gitu Melahirkan sensasi-sensasi Yang lain juga gitu Jadi Pasti ekspresi mengikuti perkembangan zaman gitu Meskipun Meskipun Yang bahaya dari itu adalah Gini loh Bahayanya dari Demokrasi Dan Kebebasan Pasar Adalah Selera Yang terpusat Gitu Jadi Kalau ada Alternatif Dan menarik gitu Pasti kemudian Gampang banget Menjadi booming Selera terpusat itu Kayak gini Ngerap itu harus seperti itu Gitu Dan Dan maka muncullah Rapper-rapper gaya Seperti Rizchika Dan macem-macem gitu Atau Yonglek Dan macem-macem Itu selera yang terpusat gitu Karena Apa yang terjadi di global Ya kayak gitu Gitu Dan orang terpusat Itu bahaya demokrasi Dan kapitalisme Sebenarnya Adalah selera yang terpusat Sementara Buat saya Ya ekspresi itu Gak ada kebenaran Seperti juga Seperti juga agama Kalau kita pertentangkan Ya gimana gitu Maksudnya ya kamu mau Caranya seperti apa Ya itu terserah masing-masing Dan di ekspresi kesenian Dan seperti rap juga Itu Ya terserah masing-masing Sehingga Sehingga Masih ada Keberagaman Dan banyak sekali Varian Musik Varian rap yang Yang ada Kalau seragam kan gak lucu Iya Ekspresinya jadi gak Menarik Ada yang di Anak mas Mas Juki Gak ngefans sih Kayak Ini bagus ini Dari semua anak-anak baru Yang bermunculan itu Anak Juki perhatian mas Juki Anak-anak baru Yang bermunculan Yonglek Hahahaha 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 Iya sih Enggak 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 Kalau yang Baru Yang bermunculan Yang perlu di Karisbawahi Siapa ya? Ndx 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 Sensasi Ndx Ndx adalah Sensasi Ehm Yonglek juga Cuman sensasi gitu Tapi Tapi Kalau yonglek sama Ndx Ngerapnya bagus Ndx tentu saja Oke Hahahaha Hahahaha Hahahaha